Bagi yang mau update arah setiap hari, jangan lupa subscribe Hai Rafflowers, setelah berkunjung berselaturahmi dengan masyarakat Bungkulu, Raffi pun lanjut mendampingi Bapak Prabowo dan Sulkif Liasan menyapa langsung masyarakat Banda Lampung. Gak kalah dari Bungkulu, di Lampung pun, Pak Prabowo dan Raffi juga disambut antusias masyarakat di sana. Bahkan, saat baru mendarat di Bandar Radin Inten, langsung disambut dan diarak lagi ke lingkota Bandar Lampung. Alhamdulillah sudah sampai di Lampung lagi. Sekarang kita berada di Bandar Lampung, siap-siap untuk kampanye yang kedua. Saya waktu beberapa pekan lalu sama Pak Zul ke Lampung. Sekarang belum sebulan dan ke Lampung lagi. Nah, sampai ke Lampung sama Pak Zul, nemenin Pak Prabowo. Tambah sekarang sama Pak Prabowo. Kita lihat keseruan di Lampung, Pak. Siap. Kita saksikan rame-rame. Siap. Iya, halo semuanya. Ada batu. Sekarang kita di Lampung, Pak. Lampung dari Serbuk. Lampung, Serbuk. Lampung, Serbuk. Lampung, Lampung, Lampung. Halo semua. Halo, apa kabar? Apa kabar semua? Lame, Pak? Sudah pulang kampung lagi ke Gampung, Pak. Lampung, 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 Lampung. Kita di Lampung. Gak cuma di sepanjang jalan, ribuan pendukung Pak Slon 2 juga udah hadir memadati gedung keraha wangsa. Menanti kehadiran Raffi dan Pak Prabowo, Saking rame-nya, para pengawal pun kalah kuat dengan masyarakat yang ingin bertemu dan menyapa langsung Bapak Prabowo Subianto secara dekat. Lampung, 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 Lampung. Lampung, 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 Lampung. Wow, heboh ya, Pak Prabowo heboh disini ya. Insya Allah kita yakin, rawan Putri Zulkifiasan siap menangkan nomor 2. Anak Putri Zulkifiasan, Lampung, 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 Lampung. Namun sayangnya, Raffi gak bisa lanjut menemani Pak Prabowo ke Pangkal Pinang dan harus balik lagi ke Jakarta sore ini. Oke guys, karena ada trouble satu dan lain hal, jadi aku mohon maaf banget aku gak jadi ke Pangkal Pinang. Karena ada satu dan lain hal jadinya, ya aku gak bisa ke Pangkal Pinang. Jadi aku harus kembali ke Jakarta secepatnya. Padahal aku pengen ketemu sama teman-teman di Pangkal Pinang. Tapi nanti aku akan balik lagi ke Pangkal Pinang Bangka, tenang aja karena BNZU. Kita akan buka kebun minatang disana, disampingnya Rojo Sambal bersama Bro Arbi. Salam untuk semuanya teman-teman di Pangkal Pinang Bangka.